Kecelakaan terjadi di Kabupaten Ponrogo, mobil boks dan truk adu banteng di jalan antar Kabupaten. Pengemudi truk harus dibawa ke rumah sakit karena sempat tergencet bodi truk. Kecelakaan adu banteng antara truk melawan mobil boks terjadi di jalan raya Ponrogo Madiun, Senin sore, tepatnya di utara Mapolsek, Babatan. Satu orang mengalami luka-luka adalah sopir truk bernomor polisi AE8176BE yang bernama Hendi Kristian, 60 tahun, warga Keluran Banyudono, Kecelakaan Kabupaten Ponrogo. Kakek tersebut terjebit setir truk yang dikendalikannya sesaat bertabrakan dengan mobil boks nomor polisi AD1502LU yang dikendarai Fajar Sutikno, 42 tahun, warga ngelames Kecelakaan Kabupaten Ponrogo. Evakuasi kakek itu cukup dramatis berlangsung kurang lebih 15 menit. Kronologi kecelakaan terjadi saat mobil boks yang dikendarai Fajar melaju dari arah selatan menuju ke utara saat menghindari mobil Elf, lalu banting setir ke kanan. Naas, dari arah berlawanan ada truk yang dikendarai Hendi hingga kecelakaan tidak bisa dihindari. Dari sana, dari arah itu kan ada travel. Oh, ya, ada travel. Tara ke parah. Tara ke parah. Terus, truknya ini kan lelah-elah, lelah. Tari sana itu, bohnya itu karyatanya jauh leng. Udah lengah. Makan markah gitu ya. Gak biar dengan temutnya ini. Anu, Pak, ya? Terdengar benturan keras nggak, Pak? Tidak keras. Cukup lama nggak pengeluh arunya? Tadi kayaknya terkepit itu. Ya, mungkin ya 15 menit. 15 menit baru bisa dievakuasi. Oh, gitu. Tadi sekitar berapa menit yang lalu, Pak? Sengah jam. Sengah jam, ya? Ini cukup macet, ya? Oke, siap. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas jalan Ponrogo-Madiun sempat tersendat. Korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Ega Patria, JTV, Ponrogo. Tidak. Tidak. Tidak.